Jangan salah kirim al-fatihah tidak tawassul inilah yang salah kaprah Banyak sekali kaum muslimin wal muslimat di Indonesia apabila diberikan ijazah Ijazah berupa amalan zikir maupun doa atau amalan-amalan yang lainnya Kemudian orang-orang yang diberi ijazah itu bertanya Pak Kiai ini kita harus tawassul dengan siapa Tawassul itu perantara lantaran Saya balik tanya maksudnya apa tawassul Ya ilahadruti ilahruhi itulah Ilahruhi ilahadruti itu bukan tawassul Jadi ilahadruti ilahruhi itu namanya Ihda utawabil kiraati Ihda utawabil kiraati artinya adalah Kirim hadiah pahala bacaan kepada Allah atau kepada Allah guru-guru kita Kedua orang tua kita Atau siapapun saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang sudah wafat meninggal dunia Itu bukan tawassul Itu bukan tawassul sekali lagi Jadi kirim hadiah pahala bacaan itu berbeda dengan tawassul Nah kalau ada orang mengatakan biarin saja Cuma istilah saja kok Nah inilah yang salah Justru kalau ada istilah yang salah dibiarkan menjadi salah bertumbuk-tumbuk Ya masa ada orang yang Islam tapi diistilahkan kafir kan tidak mau Lawam dia itu ilahadruti ilahruhi itu adalah Ihda utawabil kiraah Mengirimkan hadiah pahala bacaan Jadi setelah dia membaca al-fatihah dikirimkan kepada sifulan-sifulan Ruhnya sifulan-sifulan Itu disebut kirim hadiah pahala bacaan Bahasa Arabnya ihda utawabil kiraah Mengirimkan pahala bacaan kepada ruh Ihda artinya memberikan hadiah Ahda yuhdi ihda Memberikan hadiah Thawab artinya pahala Kiraah artinya bacaan Sehingga para ulama memberikan judul Ihda utawabil kiraati Mengirimkan hadiah pahala bacaan kepada ruh Atau arwahnya orang-orang yang telah mati Sekali lagi nih Kalau kita dikasih amalan Berupa fikir dan doa Atau amalan-amalan puasa Atau amalan apapun Kemudian kita tanya kepada guru kita Sang guru Ini kira-kira kita harus kirim hadiah pahala bacaan surat al-fatihah kepada siapa saja Begitu pertanyaannya Kita harus kirim hadiah pahala bacaan kepada siapa saja Jangan mengatakan kita harus tawasulnya kepada siapa Ini salah kaprah Nah salah kaprah ini kalau dibiarkan Akan diketawakan oleh orang-orang wahabi Orang wahabi itu membenci tawasulan Apalagi Ihda utawabil kura'ah Dan kalau kita dibiarkan saja Wah ini sama saja dengan memalukan Seolah-olah di kalangan nahdiin Tidak ada yang paham Banyak sekali yang paham Cuma diam Begitu Oleh sebetulah sekali lagi Ila hadruti Ila ruhi Itu disebut kirim hadiah pahala bacaan Makanya Ila hadruti artinya Kepada hadrutnya siapa Ila ruhi Kepada ruhnya siapa Al-fatihah Kita membaca surat al-fatihah Itu kita maksudkan adalah Pahalanya Pahala bacaan kita Kita hadiahkan kepada Ruh atau arwah orang yang kita maksud Mengapa? Ruh atau arwahnya orang yang telah wafat itu Sudah tidak bisa Mencari pahala sendiri Kecuali pahala-pahala Yang bersifat Amal jariyah Yang mengalir Kemudian kita Sebagai murid-murid beliau Cucuk murid Buyut ya kan Kita ingin mengamalkan amalan dari guru Maka kita istilahnya Ihda'u thawabil kiro'ah Kita harus kirim hadiah Pahala bacaan Kepada siapa Jangan bilang Tawasul Ya tawasul itu Wasilah perantara Nah maka anehnya lagi Tadkala ada acara Yasinan Tahlilan Atau acara Mulidan Acara acara Apapun Diawali dengan acara Ihda'u thawabil kiro'ah Kirim-kirim Hadiah pahala bacaan Kepada ruh atau arwah Tetapi Istilahnya Ditenarkan begini Ayo tawasulan dulu Ayo tawasulan Nah apa sih maksudnya Tawasulan Sifulan-sifulan itu tadi Tawasulan Tawasulan Tawasul itu perantara Ya sekali lagi nih Perhatikan Baca yang ada di dalam Layar kaca video Kirim hadiah pahala bacaan Disebut Ihda'u thawabil kiro'ah Berbeda dengan Tawasul Karena kirim hadiah Pahala bacaan Adalah Mengirimkan pahala bacaan Kepada ruh Atau arwah Kalau ruh itu Mufra tunggal Arwah itu banyak Kepada ruh Atau arwah Orang yang telah wafat Sebagai Hadiah Kita kirim Hadiah Yang kita hadiahkan apa Berupa pahala Pahala apa Pahala bacaan Surat Al-Fatihah kita Sedangkan Tawasul Tawasul adalah Berdoa khusus Kepada Allah Jalajal aluh Dengan Membawa Membawa Wasilah Membawa Membawa Wasilah Membawa Perantara Wasilah itu Artinya perantara Jembatan Di dalam Kalimat Doanya Nah Ini sesuatu Hal yang berbeda Sehingga Orang-orang wahabi Tidak akan Mentertawakan kita Semakin Terbahak Tawasul Dibagi Menjadi Tiga Jadi Tawasul ini Terbagi Tiga Yang pertama Tawasul Kauni Perantara Yang bersifat Kauni Keadaan Siapapun Pasti butuh Yang jenis Tawasul pertama Ini Yaitu Tawasul Kauni Bagi Orang iman Baik orang beriman Maupun Orang-orang kafir Siapapun Itu pasti butuh Namanya Tawasul Kauni Contohnya Kalau ada manusia yang lapar Itu butuh makanan Nah makanan itu disebut Tawasul Kauni Tidak bisa kita mentang-mentang Ya bisa berdoa Tadkala kita lapar Langsung berdoa kepada Allah Ya Allah Saya lapar Kenyangkanlah aku Ya Allah Tiba-tiba kenyang Tanpa butuh makanan Nggak butuh nasi Nggak butuh roti Nggak butuh ketela Nggak butuh buah-buahan Ya nggak mungkin gitu ya Makanan itu adalah Sebagai Tawasul Kauni Tadkala kita sakit Butuh obat Atau datang ke dokter Obat dan dokter itu Disebut Tawasul Kauni Barang siapa Yang meyakini Bahwa Yang menyembuhkan penyakitnya Adalah obat Itu dia syirik Syirik Karena apa Yang mengenyangkan Allah Yang menyembuhkan Allah Makanan dan obat itu Hanya sebatas Tawasul Wasilah Kauni Yang kedua Tawasul Syar'i Tawasul Perantara Yang diikat oleh Syariat Islam Seperti orang Ingin berhubungan Badan Laki-laki dan Perempuan Nggak langsung Berhubungan Badan begitu Nggak Loko enak betul Ada wasilahnya Perantaranya Yaitu nikah Nikah Kawin Yang benar Ada orang Yang ingin Menghadap Allah Setiap saat Butuh tawasul Apa itu Sholat Sholat Fardulima Waktu itu Tawasul Syar'i Wasilah Syar'iyah Kemudian Yang ketiga Tawasul Dua'i Nah inilah Tawasul Dua'i Yang sering Kita pahami Tawasul Di dalam Dua'i Ini banyak Sekali Jenis Dan macamnya Yang pertama Yang pertama Kita bisa Bertawasul Dengan Al-Asma'ul Khusnah Dengan Nama-nama Allah Yang baik Kita bertawasul Di dalam Dua kita Ya Allah Aku minta Kepadamu Ya Allah Dengan Asmamu Misalnya Dengan Namamu Ini Ini Adalah Kita Tawasul Dengan Haknya Nabi Ya Allah Sesungguhnya Aku mohon Kepadamu Dengan Haknya Nabi Muhammad Sallallahu Atau Tawasul Dengan Solawat Ya Allah Sesungguhnya Aku mohon Kepadamu Dengan Solawat Ini Atau Dengan Fadilahnya Surat Ini Itu Namanya Tawasul Dengan Fadilah Surat Tawasul Dengan Fadilah Bacaan Dan seterusnya Sehingga Sekali Lagi Perkataan Ila Hadrati Ila Ruhi Kirim-kirim Hadiah Bala Bacaan Itu Sekali Lagi Bukan Tawasul Bukan Wasilah Dan Tahbi Disebut Kirim Hadiah Pahala Bacaan Bahasa Arabnya Itta Uthawabil Kiroah Demikian Semoga Manfaat Lebih Dan Kurangnya Mohon Maaf Wallahu Ta'ala A'lamu Biswab